Bisa Indonesia lah, secara utuh kita tawarkan, jadi Bali juga bukan hanya Lombok ya, tapi main produk kita Lombok, kita tawarkan Bali, Bromo, Komodo, itu kita tawarkan juga. Kalau yang Lombok sendiri, Pak, yang adventure Lombok itu apa saja? Kita ada renjani trekking, snorkeling, water activity-nya, kemudian sightseeing pasti, culture, culture sightseeing, kemudian kita ada rafting yang kita tawarkan, dan biking, itu juga yang kita tawarkan, full activity lah, jadi dari laser ke adventure, itu yang kita tawarkan. Biasanya minatnya masyarakat Singapura bagaimana? Water activity, mostly, sama renjani trekking, itu yang mostly, jadi kalau kami sendiri sering handle itu pelajar Singapura ya, paling banyak, jadi yang SMA sampai dengan yang mahasiswa-mahasiswanya sering, kemudian komunitas-komunitas, apa, outdoors, itu juga kita sering handle, untuk Singapura. Jadi mereka mostly traveling-nya itu grup, kalau yang untuk renjani-nya, mostly seperti itu. Mereka millenial, ya Pak, ya, dan biasanya mencari harga yang baju-nya. Millenial, karena kebetulan kami itu jualan, apa, online. Online? Online. Kita B2C itu dari 2006, sudah B2C, via website. Sekarang kita mau develop ke app. Pak Pak, jadi wisatawan di Singapura sangat tertarik dengan adventure Lombok Tour, ya? Ya, benar, karena sekarang banyak, apa, tuh, customer yang minta, apa, tuh, ke destinasi lain lah, seperti di Lombok lah, untuk adventure yang barulah, tempat yang baru, ya. So, mereka tertarik dengan Lombok selain Bali, ya? Ya, kerana pasal pertama ini, mereka selalu kebanyakan ke Bali, ya. Jadi, apa, tuh, untuk destinasi baru, mereka suka, apa, tuh, di Lombok lah, ke suasana yang baru, aktiviti yang baru lah. Sampai jumpa di video selanjutnya.